Ya Pak Misha, mungkin Anda dan kami yang ada di studio tidak akan pernah habis berpikir Bagaimana caranya untuk memberi efek jerah agar tidak ada penyalahgunaan uang rakyat Dalam politik ada istilah suara rakyat, suara Tuhan Artinya kalau wakil rakyat menggunakan uang rakyat tidak pada tempatnya Dia menyalahgunakan uang Tuhan itu kan Mastinya begitu kan Penyadarannya disitu ya Pak Misha Apa saja sebenarnya? Transparansi kita butuhkan ya Pak Roy Ada konsep e-budgeting yang digagas di DKI Jakarta dan Presiden Jokowi sekarang ini Menurut Anda betuk-betuk transparansi seperti apa sih yang efektif untuk menangkal modus-modus seperti ini? Iya jadi sebetulnya e-budgeting itu salah satu model inovasi ya Dengan memanfaatkan teknologi Bahwa dengan teknologi sudah mulai memasyarakat Maka e-budgeting menjadi sarana yang dianggap efektif untuk bisa mendorong Apa namanya Percepatan transparansi di daerah ya Nah tetapi memang Memangkas jalur-jalur birokrasi yang bisa membuka peluang transaksi kan? Iya betul Jadi semua input melalui teknologi informasi gitu Nah memang di setiap daerah kan berbeda ya Misalnya kalau DKI Jakarta dengan APBD yang begitu besar Otomatik misalnya seorang gubernur atau seorang Ahok Akan sulit misalnya memantau dokumen APBD yang begitu banyak Memuat anggaran sekitar 70 sekian atau 60 sekian triliun Nah dengan e-budgeting Maka dia tertolong dengan sistem itu ya Maka dia akan bisa memeriksa tentang usulan-usulan per dinas ya Lalu dia akan melihat misalnya Oh kenapa anggaran UPS itu sebesar ini Harusnya seperti ini Atau kemudian bahwa Kok kenapa UPS hari ini kemarin kita tolak Kok masuk lagi di APBD Nah ini kan memenculkan Melahirkan kontrol baik di internal Maupun secara eksternal oleh publik Publik bisa membantu dengan mengakses informasi yang dimunculkan dalam e-budgeting Nah tapi memang model-model seperti itu juga harus diikuti Tidak hanya lewat teknologi informasi Tapi juga bagaimana bisa langsung ke masyarakat Ya akses itu dibuka ya untuk masyarakat ya Akses dibuka Artinya masyarakat pun ketika datang ke birokrat Untuk bertanya harusnya dikasih jalan dong Harusnya Nah dengan kita Bukan dikasih preman kan Bukan dikasih preman Berangkat niat minta informasi pulang tinggal lama Nah itu yang apa yang sangat Anda gak takut nih ngomong begini Nanti di depan sana sudah ada yang nungguin Nah itu yang apa Dikuatirkan oleh banyak orang Itu kan Jaminan masyarakat untuk bisa Keselamatannya Keselamatannya itu Iya Artinya Pak Robert ketika masyarakat yang berhak tahu Dikemanain uang mereka dikelola itu Tapi ternyata tidak mendapatkan akses Walaupun ada regulasi yang menjamin itu Nah lama-lama kok mungkin masyarakat berpikir Ah capek juga ya daripada nanti dampaknya kepada keselamatan Ini mungkin agak terlalu lebay gitu Tapi kan bisa saja terjadi seperti itu kan Iya bisa dan begini E-budgeting itu kan tools Itu alat ya Yang paling penting sesungguhnya adalah Komitmen pemimpin Kepala daerah dan DPRD Tanpa itu Ini alat akan selalu bisa di Untak atik Itu satu Kemudian kedua adalah Budaya di birokrasi sendiri Bahwa Ketransparansi itu Bahwa APBD itu Bukan dokumen yang tabu untuk publik Itu hak publik untuk tahu Dan wajib bagi PMDA Sebagai badan hukum publik Untuk membuat ini Jadi pengetahuan banyak orang Tidak perlu diminta pun Dia harus Dia harus dirilis Karena sudah divajibkan Baik di undang-undang keterbukaan informasi Maupun instruksi menteri Jadi APBD itu ada 12 item Yang harus di Apa Diumumkan kepada publik Tapi tadi ya Pak Robert Pak Doni udah cerita Bahwa kementerian Dalam negeri Sudah mengedukasi Habis-habisan Segala cara sudah disampaikan Kepada aparat birokrasi kita Untuk jangan main-main Yang namanya soal uang rakyat begini Tapi kok masih kejadian Menurut Anda sebenarnya persoalan dimana sih Regulasi sudah ada Ya aturan main sudah ada Jangan-jangan Ini Bicara karakter atau mental Ya Saya kira itu Regulasi sudah ada Pengawasan juga Juga cukup kuat Iya Kurang apa lagi pengawasan kan Tapi memang Mungkin satu komitmen saya Selalu melihat Pemimpin itu menjadi kata kunci Kalau pemimpinnya Tidak tegas Ya itu kita butuh orang seperti Ahok Walaupun masalah Jakarta Masih bertumpuk-tumpuk Tapi paling tidak Ada sinyal Bahwa komitmen Pemimpin untuk kelihatan Kemudian Bahasanya jadi tim sukses Ahok ini Bukan Bukan Kedua adalah Budaya birokrasi itu sendiri Mereka sudah lama melihat Bahwa APBD itu adalah Uang pemerintah APBD itu uang birokrasi Bukan uang rakyat Jadi rakyat tidak perlu tahu Tahunya saja adalah ketika Yang penting tahu beres Ada pembangunan infrastruktur Begitu ya Dia tidak perlu bertanya Soal transparansi dan sebagainya Jadi selagi budaya ini Belum diubah Maka akan selamanya Melihat bahwa Uang ini adalah Uang yang bisa untuk Diapain pun Termasuk dengan Cara-cara seperti musim Masalahnya Merubah budaya itu kan Bukan urusan 1-2 hari Bukan urusan gampang Dan jalan panjang Iya makanya tadi Sebenarnya ada 3 poinnya Kalau saya menangkap tadi Misalnya Satu Harus ada Inovasi Kita Masyarakat harus bisa Mencari pemimpin Yang memiliki inovasi Nah kebanyakan Kepala daerah kita hari ini Itu sangat miskin inovasi Sehingga hanya menunggu Saja kebutuhan Apa Kebijakan di pusat Lalu kemudian mereka Tinggal melaksanakan Makanya kenapa Misalnya Hari ini Itu muncul ada kontes-kontes Gimana membuat Perencanaan yang lebih inovatif Sehingga melahirkan Gagasan-gegasan yang baru Termasuk e-budgeting itu kan Inovasi Iya inovasi Saya coba lempar ke Pak Doni dulu Pak Doni Kalau misalnya E-budgeting ini Kemudian dibakukan Menjadi sebuah konsep Atau metode Di seluruh Indonesia Bisa gak kira-kira Untuk mengantisipasi Terjadinya Oknome-oknome yang nakal Seperti di musim Banyu Asin Gini mas Sebelum saya sampai ke sana Kemudian kita sudah Banyak pemikiran Dentang e-budgeting Itu salah satu memang Yang sangat inovatif Tapi begini Kembali kepada konsepsi dasarnya dulu ya Apa sih anggaran itu Saya sederhana mengartikan anggaran Anggaran itu cuma terdiri 6 huruf Jadi dia anggaran itu Bermakna amanah Amanah rakyat Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang dilaksanakan oleh eksekutif Untuk keadilan dan kesehatan masyarakat Wah itu anggaran ya Pak ya Itu makna anggaran Amanah rakyat Nah sekarang Dikaitkan dengan Nanti saya melihat itu Dari sisi yang lain nih Saya melihatnya dari sisi yang lebih luas Lebih makro ya Apa itu Pak? Dia kita kaitkan dengan efektivitas dan legitimasi Oke Nah mereka kan legitimate gitu Orang yang terpilih Tetapi benarkah mereka efektif? Atau bisa saja mereka efektif Tapi belum tentu Mereka legitimate Dari efektivitas dan legitimate Itu ada 5 hal yang mendasar Pertama Masalah Masalah akuntabilitas Kedua Masalah mandatori Ketiga Masalah keterwakilan Masalah keempat Keadilan dan kesehatan Nah yang ketiga Yang saya ingin Masalah keterwakilan Nah inilah yang kemudian Masalah keterwakilan ini Kan mereka representasi Kenapa dulu pernah dimunculkan gagasan Kehadiran mereka dalam proses Recruitment politik Sudahlah lebih bermakna Sebagai representasi Keterwakilan rakyat Yang dalam batas tertentu Kemudian Memang intinya Akhirnya harus dibiayai dari negara Iya Kalau tidak mereka nanti Mencari-cari terus Makanya kemarin Ada wacana Seperti yang Sebenarnya dilemparkan Bagaimana itu Dibiayai dari negara Atau dibiayai dari APBD Ya Akhirnya betul-betul Mereka nanti Berorientasi kepada Public policy Kepada kebijakan anggaran Bukan kepada Hak-hak budget Sementara ini Diartikan Kebijakan anggaran itu Sebagai Jadi mereka Selalu berhenti Kepada budget policy Tetapi yang ada pada mereka Soalnya diartikan Sebenarnya sempit Harapiannya sempit Apa? Hanya kepada Hak budget Jadi persetujuan itu Menjadi sebuah harga mahal Ini kok kesannya Kita jadi mengukur Kualitas dan kapasitas SDM ini Pak Birokrat kita Iya Tapi dari sisi Recruitment politik Saya akan melihat Dari sisi yang lain Ya kalau kita Tadi regulasi Sudah kita dudukan Asistensi Supervisi Bimbingan Sudah mulut kita Ini berbusa-busa Mas Mulut kita berbusa-busa Bagaimana mereka Kita reorientasikan Tidak kurang-kurang Menteri dalam negeri Mengingatkan para bupati Para wali kota Para gubernur Untuk kembali kepada taat Dan taat Kembali kepada aturan Norma Jangan pernah tergebak Moral Hazard Tetap kan ini interaksi Di antara dua pihak Baik antara pihak Eksekutif dengan legislatif Karena di satu sisi Biar bagaimanapun Eksekutif dalam posisi Yang tidak Semudah yang kita bayangkan Karena mereka bergantung besar Kepada tingkat Persetujuan DPRD Ya kan Kalau persetujuan itu Diberikan dalam waktu yang Singkat atau cepat Dan tepat dan seterusnya Akan berimplikasi kepada Masalah di masyarakat Nah simbiosi mutualistik Inilah yang seharusnya Kita potong Kita pangkas Kalau saya melihatnya Dari sisi keterwakilan DPRD Kita dorong mereka Betul-betul Sudahlah Anda Betul-betul datang Anda Anda tidak perlu Mengeluarkan uang Anda tidak perlu Ikut ini itu Mengeluarkan biaya banyak Atau dengan Kos politik yang begitu tinggi Tapi Anda betul-betul Datang dengan representasi Keterwakilan rakyat Itu betul-betul Karena amanah rakyat Tetapi kemudian Mereka dibiayai Dari dan atas beban negara Jadi mereka tidak Jadi jangan lagi Selama ini kan Mereka harus keluar uang Mereka ikut pemilihan Di sana Jadi mereka harus mikir Bagaimana balik modal ya Pak ya Ya modal dulu mereka Kita sama-sama mengikuti Begitu mereka terpilih Sebelum mereka ikut pemilihan Mereka sudah keluar Sekian-sekian Begitu selesai pemilihan Dan kemudian Dengan sejumlah harapan Untuk dapat menembalikan Itu kan mekanisme Sistem pemilihan kita Yang akhirnya berimplikasi Kepada Mau tidak mau mereka berpikir Saya hanya lima tahun Betul Apalagi yang saya dapatkan Ini argonya kan cuma lima tahun Jangan sampai Sudah mau masuk tahun kelima Belum balik modal Belum balik modal Oke Maka Semarin berwacana lah Pemikiran Sudahlah Daripada mereka Kemudian harus keluar ini keluar itu Sudah semua itu dibiayai oleh negara Ditanggung negara Oke Baik Nah dengan sejarah itu Mereka datang dengan badan Dengan pemikiran Tidak ada lagi pemikiran Harus ini Harus itu mengembalikan ini Mengembalikan itu Betul-betul Bicara keterwakilan Betul Dan bukan cuma datang bawah diri dong Betul Baik Baik Seperti tadi yang saya katakan Makna anggaran itu adalah Amanah rakyat Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jadi Is amanah Betul-betul amanah mereka gitu Oke Baik Kalau disitu Pemilai kita kayak begini Ya kita akan ketemu kayak begini terus Betul-betul Baik Kabupaten tertentu Di Kalimantan mana itu ya Kalimantan Tengah Kalau tidak salah ya Hal sama terjadi juga Oke Kemarin itu memarang Dan hampir di beberapa daerah Ketemu kayak begini-begini terus Baik Baik Pak Donny Kita akan lanjutkan Perbicaraan kita di segmen berikutnya Pak Roy dan Pak Robert juga Kita akan segera kembali Di segmen berikutnya Pemilai tetap bersama